Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 47, melanjutkan cerita sebelumnya, kakak, rampok, ketika kegu memberikan suara kepada kehuang, dia dengan cepat menyapu satu-satunya tetes cairan ilahi yang tersisa di lantai 33 Wash, wash, hampir pada saat yang sama, kehuang berubah menjadi tujuh berkas cahaya, semuanya berusaha bersihkan Untuk mendapatkan tetes terakhir cairan dewa ilahi Ketika kegu muncul di depan cairan dewa ilahi, sinar cian lebih cepat dan melewati cairan dewa ilahi, dan cairan dewa ilahi menghilang Sangat cepat, bahkan sedikit lebih cepat dariku KEGU tampak kaget Hal yang sama berlaku untuk enam lainnya Di hadapan ketujuh orang itu, mereka melihat sinar biru, berubah menjadi seorang pemuda berjubah hijau, muncul di depan gerbang menara di lantai 34 Dan melangkah ke lantai 34 tanpa menoleh ke belakang Saudaraku, apakah kamu mengenali pria ini? Kegu berhutbah, ini sangat cepat, ini sedikit lebih cepat dariku Kegu tampak terkejut Hal yang sama berlaku untuk enam lainnya Di hadapan ketujuh orang itu, mereka melihat sinar biru dan berubah menjadi seorang pemuda berjubah hijau Dia muncul di depan gerbang lantai 34 dan melangkah ke lantai 34 tanpa menoleh ke belakang Kaka, apakah kamu mengenali orang ini? Kata kegu Aku tidak tahu Kehuang berkata dalam transmisi suara Kaka kedua, orang ini tidak sederhana Sepertinya pakaiannya berasal dari latar belakang yang buruk Sepertinya dia adalah kuda hitam dalam kompetisi ini Jika kamu bertemu orang ini di masa depan, kamu harus berhati-hati Mendengar ini, kegu merespon dan terbang ke lantai 34 Setelah itu, enam kehuang juga menaiki seribu langkah Dan terbang ke susunan fantasi luar di lantai 34 Pada waktu bersamaan Tan Yun dengan tenang melangkah ke tangga dan berdiri di luar lantai 36 menara Lantai 36 adalah yang terakhir dan paling berbahaya Karena lantai 36 adalah pencekikan luar angkasa Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat Dengan senyum percaya diri Saat dia memasuki lantai 36 Seberkas cahaya terang meledak dari atas menara Yang sangat menyelaukan di langit di atas menara Bagaimana ini mungkin? Di atas gedung dewa Helian Mengde di kursi tiba-tiba bangkit Menatap seberkas cahaya yang naik ke langit Dan mata yang keruh menunjukkan keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan Di kuil Tau Tong Tian Lebih dari 300 miliar dewa memandang Helian Mengde dengan wajah bingung Tidak tahu kenapa Semua orang di atas para dewa Termasuk Kaisar Agung Sisu Dao King Agung Dan empat Marsikal juga bingung Penyembahan besar Apa yang terjadi? Tanya Kaisar Agung Sisu Helian Mengde membungkuk dan berkata Selamat Dinasti leluhur Sisu telah muncul sebagai monster yang jenius Seseorang telah mencapai lantai 36 Mendengar ini Kaisar Agung Sisu tiba-tiba berdiri dengan ekspresi takjub Apa katamu? Seseorang telah berada di lantai 36 hanya dalam satu jam Ya, Kaisar Agung Helian Mengde berkata dengan jujur Putra ini pasti jenius di antara para jenius Tau Kalau tidak Bagaimana mungkin mencapai lantai 36 dalam waktu sesingkat itu? Hahaha Ya, bagus Sangat bagus Kaisar Agung Sisu tersenyum dan berkata Menurut perkiraanmu Siapa yang begitu menentang langit? Helian Mengde berpikir sejenak dan berkata Para bawahan yakin bahwa itu harus menjadi putra sulung jenderal Marsikal Dongzen, Ki Kong Ya, Kaisar Agung juga berpikir begitu Kaisar Agung Sisu tertawa Ki Long, Marsikal Agung menunjukkan persetujuan dan bangga pada putranya Di sisi lain, guru dan murid Daoxing Daoxing dan Yu Yun Xi di kursi terlihat jelek Sier, kamu dan Yun Er telah bersama Yu Yun Xi menggigit bibir bawahnya dan berkata melalui transmisi suara Meskipun muridnya tahu bahwa Tan Yun sangat kuat, muridnya tidak mempercayainya Dalam waktu sesingkat itu, dia dapat mengalahkan semua pahlawan dan mencapai lantai 36 Tuan, maafkan saya, murid yang menyakiti Anda Dan semua kekayaan Anda akan hilang karena bertaruh besar Melihat penampilan Yu Yun Xi yang menyalahkan diri sendiri Daoxing Daoxing tersenyum ramah Sier, jangan salahkan dirimu Faktanya, bertaruh untuk gurumu seperti ini juga merupakan taruhan Uang adalah sesuatu di luar tubuh, itu tidak penting Jika kamu menang, kamu akan menemukan cara bagi gurumu untuk melemahkan kekuatan pemujaan Dan membuka jalan untuk membunuhnya di masa depan Jika aku kalah, itu masalah besar untuk memikirkan cara lain sebagai guru Saat Yu Yun Xi dan Daoxing Daoxing berkomunikasi satu sama lain Miao Qing Qing tampak cemas dan berteriak Siao Zhang, dengarkan gadis ini Kekayaan gadis ini ada padamu Jika kamu bukan yang pertama mencapai puncak Gadis ini pasti ingin kamu terlihat buruk Miao Qing Qing cemas Kerumunan tidak menertawakan Miao Qing Qing Tetapi menganggap wanita itu sangat menarik dan menghiburnya Miao Qing Qing ingin menyerang semua orang Tetapi dia pikir itu bukan kuil Tianmen Jadi dia menahan amarahnya dan menghentakkan kakinya dengan marah Langkah Miao Qing Qing membuat Kaisar Shizu terhibur di gedung dewa Saat ini, di hati semua orang Mereka tidak mengira Tan Yun adalah orang pertama yang naik ke lantai 36 Kebanyakan orang mengira itu Kikong Tan Yun berhenti di lantai 36 Dan ruang melonjak dalam kehampaan di atasnya Membentuk terowongan ruang angkasa dengan diameter 100 ribu kaki Dan saya tidak tahu seberapa dalam itu Wah, wah, wah Di terowongan ruang angkasa yang gelap Ujung-ujung ruang berkedip tidak teratur Seperti pedang tajam yang dipotong Sekilas, bilah ruang yang padat mengeluarkan nafas yang mengerikan Yang membuat Tan Yun berdebar Sangat kuat, Tan Yun berkata dalam hatinya Dan bilah ruang angkasa bergerak cepat dan keras Tan Yun memiliki penampilan bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya Dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa lewat dengan aman Setelah dia menunjukkan langkah Dewa Hong Meng Jika Anda ingin lulus, Anda harus terluka Tan Yun menunjukkan langkah Dewa Hong Meng dalam susunan pedang Dewa Hong Meng Tu Dan kecepatannya dapat ditingkatkan 3 kali lipat Di bawah kecepatan 3 kali lipat Tan Yun yakin bahwa dia dapat bertahan melalui ruang tanpa cedera Dan naik ke puncak menara dewa Tetapi sekarang dia tidak bisa Pada saat yang sama Tan Yun tahu bahwa begitu dia memasuki terowongan luar angkasa Dia tidak bisa tinggal sama sekali Dia menghindari bilah ruang dengan kecepatan tercepat sampai dia meninggalkan Lantai 36 dan menginjak puncak menara Tong Tian Jika Anda tinggal di terowongan luar angkasa Tan Yun tahu bahwa ada sedikit banyak kesialan Armor Tian Zhu Tan Yun mempersembahkan armor zan Tian Zhu yang diberikan oleh Fang Xixi Suara wanita yang dingin dan cantik terdengar di lantai 36 Saya adalah roh dari menara dewa Saya hanya memperingatkan sekali Anda dapat meminum pil saat membobol menara Tetapi Anda tidak dapat menggunakan kekuatan eksternal Seperti tubuh senjata sihir perlindungan dan pelindung tubuh Kalau tidak Itu akan dianggap sebagai pengabayan otomatis Pidato bau Garis vertikal alis horizontal Tan Yun Oke, saya tahu Terima kasih sudah memberi tahu saya Setelah itu Baju besi zan Tian Zhu Tan Yun menghilang dan dimasukkan ke dalam cincin leluhur Sepertinya tidak ada jalan kembali Yun Xi adalah temanku Dia sangat mempercayaiku sehingga aku tidak bisa menyerah di sini Aku melihatnya bunuh diri setelah dia menjadi istri orang lain Selama aku memiliki satu nafas Aku akan berhasil memanjat menara Aku harus berhasil Mata Tan Yun tegas dan meraung Dia membakar dirinya sendiri Fitur wajahnya terdistorsi oleh rasa sakit Ledakan Kekosongan di menara runtuh Dan Tan Yun melepaskan aliran kekuatan Hong Meng Yang menyelimuti Tan Yun seperti pusaran besar Langkah Dewa Hong Meng Tan Yun, berpakaian ungu Terbang ke terowongan ruang angkasa yang gelap dengan kilatan sosoknya Wah, wah, wah Tiba-tiba, bilah luar angkasa yang mengeluarkan bau yang tidak enak datang ke Tan Yun Wash, wash Membakar jiwa leluhur Hong Meng Tan Yun, yang terus melakukan langkah Dewa Hong Meng Buru-buru mengelak dan terbang ke kedalaman terowongan luar angkasa di atas Karena bila terlalu padat, Tan Yun tidak dapat menunjukkan langkah Dewa Hong Meng yang sangat dekat Setiap kali dia berkedip, dia hanya menunggu untuk maju ratusan kaki Dan terkadang dia hanya bisa maju puluhan kaki Di tengah tahun, ketika Tan Yun masuk jauh ke dalam ratusan sen, wajahnya tiba-tiba berubah Namun, di terowongan luar angkasa, bilah ruang angkasa yang padat mengalir ke arahnya Kecepatannya sangat cepat dan jaraknya sangat kecil sehingga Anda tidak dapat melewatinya Dan tidak ada waktu untuk mengeluarkan keterampilan apapun Chang Gu, Jin, kalian semua keluar dan buka jalan untukku Dengan raungan Tan Yun, pedang pembunuh Hong Meng dan sebelas pedang Dewa Hong Meng Dengan atribut berbeda keluar dari alis Tan Yun Dua belas pedang ilahi, berputar-putar dalam penerbangan paralel Seperti berlian raksasa dengan kehampaan yang runtuh Memotong ke arah penghalang seperti bilah ruang Bang, bang Dengan suara keras yang tiba-tiba Kedua belas pedang Dewa Hong Meng baru saja meledakan celah di penghalang Yang dibentuk oleh bilah luar angkasa Dan kedua belas pedang Dewa itu terpotong dan tersebar Langkah Dewa Hong Meng Tan Yun meraung dan berubah menjadi bayangan ungu Saat dia bergegas melewati celah Bilah ruang setinggi tiga kaki meledak ke alis dan hati Tan Yun Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak sama sekali Tan Yun tanpa sadar mengelak ke kanan dan menutupi tangan kanannya di atas jantung dada kirinya Ah! Suara menyakitkan terdengar dan cahaya darah tiba-tiba muncul Tapi telinga kiri Tan Yun terputus meski dia lolos dari dua pukulan fatal Pada saat yang sama, bilah ruang lain menusuk jari telunjuk Tan Yun Dengan aliran darah, dimasukkan di atas dada Tan Yun dan ditembakkan dari punggungnya Sialan! Begitu Tan Yun membuka mulutnya, dia tiba-tiba menyelah Tetapi bilah ruang di depannya melonjak lagi Tuan, maaf, bilah ruang di sini terlalu kuat Tuan, aku minta maaf 12 pedang ajaib di terowongan luar angkasa di belakang Tan Yun Mengejar Tan Yun seperti perahu yang berlayar melawan arus Menghadapi hantaman pedang luar angkasa Sayangnya, kecepatan ke-12 pedang dewa terlalu lambat untuk mengejar Tan Yun dalam waktu singkat Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri Tadi, jika bukan karena kamu, aku pasti sudah hancur berkeping-keping Kamu tidak perlu khawatir tentang aku Aku akan baik-baik saja Aku akan menunggumu di puncak menara dewa Tan Yun menanggapi sambil melakukan langkah dewa Hong Meng Melintas ke terowongan luar angkasa Setengah jam kemudian, Tan Yun masih hitam dan biru Terutama lengannya telah menghilang Wow, Tuan, tolong biarkan aku keluar dan membantumu Teriakan api es Hong Meng terdengar di benak Tan Yun Selama bertahun-tahun, binger yang selalu kedinginan menangis untuk pertama kalinya Terlihat betapa berbahayanya Tan Yun saat ini Tidak, kamu tidak bisa keluar Tan Yun, berlumuran darah, mengelak di udara Dan menemukan terowongan ruang angkasa gelap di atas Yang berangsur-angsur menjadi cerah Dia berkata, tidak ada kecelakaan Paling lama satu saat lagi, saya bisa mendaki puncak Binger, jika kamu keluar dan memadat menjadi gunung es Kamu bisa membantuku sekali, tapi bila ruang itu kuat dan aneh Jika kamu dihancurkan oleh mereka, kamu tidak akan pernah bisa bersatu kembali Untuk waktu yang lama, kamu akan menderita trauma fatal dan mungkin tetap berada di terowongan luar angkasa Tapi Tuan, jika aku tidak keluar untuk membantumu Bagaimana kamu bisa bersikeras melakukan perjalanan yang begitu jauh? Uh, jangan menangis Mata Tan Yun tegas dan suaranya nyaring Jangan khawatirkan aku Pokoknya, aku akan keluar hidup-hidup Kami telah melewati banyak kesulitan jauh-jauh dari dunia fana Tuan, bagaimana saya bisa mati di sini? Yah, jangan katakan apa-apa lagi Setelah suara Tan Yun, dia menutup matanya dan melepaskan kesadaran ilahinya Mencapai ketenangan pikiran Pada saat ini, dia melupakan rasa sakit membakar jiwa suci leluhur Hong Meng Lupakan rasa sakit karena kehilangan lengan dan rasa sakit di seluruh tubuhmu Dia hanya memiliki satu keyakinan di hatinya Dia menggunakan penilaian paling akurat untuk melakukan langkah Dewa Hong Meng Menggerakkan tubuhnya dan menghindar sampai dia lolos Wash, wash Meskipun Tan Yun telah mencapai ketenangan pikiran Setiap kali dia menggunakan langkah Dewa Hong Meng untuk berpindah-pindah melalui bilah ruang tak berujung beberapa kali Dia akan menambahkan luka tulang yang terlihat di tubuhnya Sesaat kemudian Tan Yun, yang telah kehilangan lengannya dan menjadi manusia berdarah Akhirnya melintasi terowongan pencekikan luar angkasa dan muncul di anak tangga terakhir menuju puncak menara Berdengung Ketika kehampaan di atas menara Dewa sedikit beriak Seberkas cahaya putih terbang keluar dari menara Dewa dan berubah menjadi gumpalan gadis roh putih berkabut Dia adalah roh menara Gadis berbaju putih itu menatap Helian Mende di kursi gedung Dewa dan berkata dengan hormat Tuan, seseorang telah menyelesaikan tantangan Dibutuhkan kurang dari dua jam Orang yang melewati tantangan tidak pernah melakukan pelanggaran Dia memiliki kemauan yang kuat dan seorang pria berdarah panas Begitu pernyataan ini dibuat, seluruh hadirin terkejut dan gempar Ya Tuhan, ini melawan langit Seseorang menyelesaikan rintangan dalam waktu kurang dari dua jam dalam periode satu bulan Ya, benar-benar mengerikan Tebak siapa itu? Mungkinkah itu Kikong? Saya pikir itu harus Kikong Saya kira itu bukan Kikong Anda tahu, beberapa orang tidak dikenal di dinasti leluhur Shizu Mungkin karena mereka tidak ingin dipublikasikan Petik 2.2 Ketika orang berbicara, Yu Yun Si, Dao Kingda Zun dan Miao King Ching menatap puncak menara dewa Meski ketiganya merasa Tan Yun tidak bisa memimpin dalam rintangan Mereka masih memiliki secerca harapan bahwa hal itu akan padam Bagus sangat bagus Di kursi, Helian mengde bangkit dan bertanya Laporkan kembali ke Master Mata cantik gadis rok putih itu menunjukkan ekspresi kagum Pria yang memanjat menara itu terluka parah Dia seharusnya tidak memiliki kekuatan Sebelum suaranya turun, gadis rok putih itu terkejut dan berkata, Tuhan, ya Tuhan, dia terluka sangat parah sehingga dia belum jatuh Dia akan naik ke atas Dengan suara ketakutan gadis rok putih, orang-orang melihat Tetapi mereka melihat seorang pria berdarah berlumuran darah dan bahkan rambutnya terkikis oleh darah gemetar ke atas menara dewa Karena Tan Yun tidak bisa dikenali dan rambut putihnya diwarnai merah oleh darah, tidak ada yang bisa melihat siapa dia Di hadapan orang banyak, pria berdarah yang kehilangan lengannya dan tidak memiliki kulit Kepalanya tertunduk, napasnya pendek, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar Seolah-olah dia akan jatuh kapan saja Sier, apakah dia Tan Yun? Kata Dao King Da Zun Aku tidak tahu, aku tidak bisa melihatnya Yu Yun Si menggelengkan kepalanya dan berhotbah Pada saat ini, tidak peduli semua orang di kuil Tau Tong Tian atau di pegunungan luas di luar kota Mereka semua menahan napas dan ingin melihat siapa itu